Intro Walaupun kita sekarang musim hujan Dimana-mana terjadi banjir Di Sumatera Barat terjadi gunung meletus Itulah fenomena alam Yang Allah berkehendak untuk itu Betapapun tinggi ilmu manusia Mengantisipasi yang sebenarnya tidak itu Ingin terjadi Itu tidak mungkin Makanya apa yang kita lihat Apa yang kita temukan Dan apa yang datang menimpa kita Itu sudah merupakan kadarullah Maka Allah tetap kita puji Dan Nabi tetap kita berselawat kepadanya Semoga kita membaur dengan Nabi itu Di dalam sorga jannatul ma'wah nantinya di alam sana Kaum muslimin yang teramat Karena Nabi menyampaikan kepada kita Bahwa khutbah Jumat ini tidak boleh panjang-panjang Sebagai dasar khutbah kita Di waktu yang pendek ini Kita baca surat Dan kita artikan dalam bahasa kita Allah yang maha benar berfirman Auzubillah minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah Buatlah sarang di gunung-gunung Di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia Kemudian Makanlah dari segala macam buah-buahan Saripati buah-buahan dan tertumbuhan Tempuhlah jalan Tuhanmu Yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah yang mematuhi aturan Allah itu Keluar minuman madu Yang penuh gizi Manisnya Allahu Rabbi Tapi anehnya Kalau ada orang sakit diabetes Tidak boleh minum gula Karena manis Tetapi orang diabetes Disuruh minum madu Karena manisnya madu itu Diramu oleh lebah Dari bermacam daunan dan saripati buah Yang lebih digemarinya Untuk hingga membuat sarang Adalah pohon-pohon yang mengandung getah Apakah itu nangka? Apakah itu manggis? Apakah itu langsat? Ini kesukaan lebah Malah manisan yang keluar Madu yang dari perutnya itu Itu berwarna sesuai dengan makanan yang dikonsumsinya Saya kalau ngaji ke darmasraya Ke kabupaten sijunjung Itu terus dikasih madu asli Dan saya dibawa ke sarang lebah itu Lebah hutan Mengambilnya Bagaimana warna madu disana? Warnanya kuning seperti kulit langsat atau duku itu Tapi madu yang ada di tempat saya tinggal Di Limau Mani Batu Busuk Kota Padang Paut Itu madunya berwarna coklat Karena yang dikonsumsinya adalah kulit manggis Kaum muslimin yang terhormat Begitu juga kita Nabi mengatakan di dalam hadisnya Kalau kita memang betul untuk menjadi orang beriman Apa kata Nabi dalam hadis tadi? Al-mu'min kan nahli Orang mu'min seperti lebah Lebah hanyalah sebuah serangga Yang hingga suka berjamaah Di luar ada lebah Di dalam ada lebah Dia sirkulasi Maka lebah yang betina di dalam bertelur Yang jantan mencari nafkah Jadi seharusnya Kalau kita berumah tangga Usahlah dibebani istri kita Untuk mencari nafkah Karena Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Lebah betina hanya bertelur Tapi yang mencari nafkah Untuk makanan anak-anaknya Adalah lebah jantan Kaum muslimin yang terhormat Agar lebah itu sehat anaknya Tubuhnya sehat rohaninya sehat Maka diberilah makanan Dari sari-sari madu Kalau kita kaji sedikit Yang dimakannya adalah Sari pati bunga dan sari pati buah Yang dikeluarkannya madu Makanya orang mu'min Kalau ingin jadi mu'min Tirulah lebah Jangan memakan sembarang makanan Jangankan yang haram Yang subahat saja Orang mu'min disuruh meninggalkan Kalau makanan yang kita konsumsi itu Makanan yang halal Uang yang untuk membelinya halal Dan tidak menganiaya dan mengganggu orang lain Maka yang akan keluar juga yang baik-baik Baik keturunan kita Maupun fi'il perangai dan akhlak kita Kaum muslimin yang terhormat Lebah juga diberikan oleh Allah Petunjuk Agar dia membuat tempat tinggal Kaum muslimin Kalau kita dirantau Tempat tinggal inilah Yang akan dibikin dulu Kalau ada kita punya dapat rezeki Pernyama'ah Sebagian kita Tinggal di rumah kontrakan Tapi perabotan rumah dibeli Yang mahal-mahal Nanti setelah pindah Kerepotan membawa perabot itu Jadi tirulah lebah Di mana akan tinggal Yang dibikin itu sarang Lebah tidak pernah kuliah Dan tidak pernah menjadi Arsitektur Sarang yang dia bikin Untuk tempat tinggal Dan bertelur istrinya Itu digantungkan di dahan kayu Kemudian pintu-pintunya Menghadap ke bawah Tapi karena pandainya Dia dari petunjuk Allah Membuat sarang itu Madunya tidak pernah Terserak ke bawah Walaupun pintunya Menghadap ke bawah Kaum muslimin Jadi makhluk-makhluk Alus seperti serangga ini Disuruh kita oleh Allah Memperhatikan Karena ada yang akan kita Tiru dalam diri serangga itu Kemudian berapa lamanya Dia hinggap di batang nangka Di batang manggis Itu lebih kurang Tiga Lebih kurang Tiga setengah bulan Kemudian anaknya Sudah menetas Dan sayapnya Sudah tumbuh Dan dia sudah Belajar terbang Kemudian dia akan pergi Mereka berbunyi Dengan suaranya Dalam arti kata Dia memberi tahu Kepada orang yang punya pohon Tuhan Ketika saya datang Saya tidak pernah melapor Karena istri saya Akan bertelur Saya bikin saja Sarang di batang nangka ini Tuhan Selama saya bersarang Tidak ada Cempedak nangka Anda yang hilang Ada orang maling Berniat mengambil Tapi karena Ada lebah Kami disana menjaga Orang maling Tadi tidak jadi Memetik buah nangka itu Kami akan terbang lagi Terima kasih Tuhan Selama kami hinggap Batang tidak kami rusak Kulit tidak kami kikis Daun tidak ada yang gugur Bagaimana kami hinggap dulu Ketika datang Dan begitu juga kami tinggalkan Kalau Tuhan berkenan Hidup kami Lai mangkau Nggak dimakan Lah nggak aduh Mangkau dimakan Selama kami hinggap Anak-anak dan istri kita Madu kita Nggak pernah habis Mungkin ada tinggal Satu dan dua botol Di sarang kami Ambillah Untuk menjadi obat Bagi Tuhan Apa pelajaran disana Kalau kita ingin Jadi orang mu'min Yang sejati Tirulah lebah Jangan mendatangkan Kesulitan Kepada lingkungan Dimana kita tinggal Jangan merusak Tempat tinggal Jangan merusak Lingkuran Jangan merusak Tetangga Jagalah hubungan Baik diantara kita Sama kata Lebah yang serangga Tapi patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Ada satu lagi Yang akan kita Tiru dari lebah ini Mereka punya Bisa Sengat Tapi adakah Orang di pasar Disengat oleh Lebah Di mal Tidak ada Padahal di pasar Kata Nabi Itu tempat Yang paling buruk Tempat yang paling Baik di masjid Di pasar Ada penipuan Di pasar Ada orang Mengecoh timbangan Di pasar Ada orang Mengurangi takaran Di pasar Ada orang Mengurangi meteran Tapi Tidak disengat oleh Lebah Karena tidak Urusannya Kapan Lebah Yang punya Bisa itu Melepas Bisanya Ketika Dia diganggu Lebah Ketika hinggap Walaupun kita Jenderal Tentara Polisi Dengan senjata Lengkap Kita Pergi ke Sarang Lebah itu Kemudian kita Ganggu dia Ada Kolam Di sana Setelah kita Ganggu Mereka Berterbangan Ingin Menggigit Kita Kita Menyelam Kedalam air Dia Akan Menunggu Di luar Apakah Kita Tak akan Keluar Dalam air Jadi Lebah itu Mempunyai Harga Diri Kapan Dia diganggu Baru Dia itu Melepas Bisanya Jadi Kita Orang Mumin Musuh Nak Dicari Sang Keto Nak Diadang Kok Bapak Bapak Lebah Mempunyai Pantun Diambil Rotan Bakabik Diambil Kerajui Rumpui Iko Dan Labah Sajak Ketik Bapantang Babaliat Surui Kaum Muslimin Kalau Bapak Punya Kekuasaan Bapak Punya Power Bapak Punya Pangkat Dan Kedudukan Itu Bapak Terpegang Di Hulu Maka Pisau Yang Tajam Tadi Jangan Sembarang Dirambahkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Punya Tenaga Yang Tidak Punya Kekuasaan Tirulah Lebah Kapan Bisa Itu Dilepas Kalau Yang Diganggu Adalah Harga Dirinya Mudah-mudahan Kutbah Yang Pendek Ini Akan Dapat Kita Amalkan Bersama Termasuk Khatib Yang Menyampaikan Karena Apa Yang Saya Baca Itu Terdapat Di Dalam Al-Quran Surat An-Nahlu Ayat 62 Ditambah Dengan Hadis Rasulullah Barakallahu Liwalakum Fil Quran Al-Azim Wa Nafani Wa Iyakum Min Al-Ayati Wa Zikri Al-Hakim Wa Taqabbala Minni Innahu Wal Ghafur Ra'im Ez Assalam Ar-Islam sc 1 Terim Say Tig Alhamdulillah Allahumma fasalli wasallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'uzubillah minas shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhaladzina amanudkuluh fi silmi kafah, wala tatta bi'un khutuati shaytan, wahai orang-orang yang telah beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaytan, sesungguhnya syaytan itu musuh yang nyata bagimu. Wa ala alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa barik ala muhammad wa alihi 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 Zunubana Waliwalidina Warhambum Kama Rabbawna Sigara Rabbana Taqabat Dua'ana Salatana Wa Qiyamana Waruku'ana Wasujudana Watakabbal Mina Innaka Antas Samyum Alim Watub Alayna Ya Allah Innaka Antas Tawab Ar-Rahim Allahumman Suril Ikhwaninal Muslimin Al-Mujahidin Fi Palestine Allahumman Suril Ikhwaninal Muslimin Al-Mujahidin Fi Palestine Rabbana Adina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Tina Azaban Nar Walhamdulillah Rabbil Alamin Aqim Salah